Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mulai hari ini saya akan memberantas aksi premanisme Siapapun yang di belakang kalian akan saya kejar Teman kalian telah melakukan pengenean terhadap anggota Polri Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Aksi premanisme saat ini benar-benar sangat meresahkan Setelah kemarin 5 anggota TNI dikeroyok oleh puluhan preman asal Merak Cilegon Kali ini Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro Memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua preman yang berada di Garut Setelah salah satu anggotanya dipukuli preman Hasilnya 81 orang preman pun ditangkap dan dibawa ke Mapolres Garut Penangkapan puluhan preman itu dilatar belakangi Karena anggota polisi Polres Garut menjadi korban pengorekan preman Salah satu dari mereka pun akhirnya ditangkap dan didapati membawa senjata tajam jenis samurai Hal itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Polres Garut Dalam rangka memberantas segala macam bentuk premanisme Pada Rabu 14 Juni kemarin Polres Garut melakukan penangkapan terhadap 81 orang preman Berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menciptakan situasi dan kondisi Garut Agar terbebas dari aksi premanisme yang sangat beresahkan masyarakat Kami melihat situasi ini harus dilakukan operasi penertiban Agar setiap pihak tidak melakukan aksi premanisme apapun bentuknya Kata Kapolres Garut Puluhan preman yang ditangkap akan dilakukan pemeriksaan selama 24 jam di Mapolres Garut Mereka akan dicek satu persatu mulai dari latar belakang dan hasil tes urin Kapolres Garut Rio juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan itu nantinya akan dipakai sebagai dasar Apakah perlu untuk dilakukan pembinaan Polres akan bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas ketenaga kerjaan Tujuan dari penangkapan 81 preman yang sok jago di Garut itu adalah dalam rangka untuk membersihkan wilayah Garut dari aksi premanisme Di lain tempat, anggota polisi juga terlibat cek cok adu mulut dengan seorang preman yang tidak memakai baju Anggota polisi itu awalnya datang baik-baik kepada preman Namun sang preman malah menunjuk-nunjuk anggota polisi Bahkan sampai berani memegang kepala anggota polisi Apalagi preman ini sampai mengancam anggota polisi dengan mengatakan Rahang kau mau pecah Sambil mengepalkan tangan kepada anggota polisi Anggota polisi pun tetap tenang dan santai menghadapi preman ini Sampai tiba saatnya preman ini ditarik dan dibawa ke polsek Preman ini pun babak pelur dihajar anggota polisi satu polsek Aksi premanisme saat ini sudah benar-benar sangat meresahkan Bahkan anggota TNI dan Polri saja berani dilawan Apalagi rakyat biasa Tentu saja premanisme makin meraja lelah Dan Kapolris Garut saat ini mulai menyikat para preman Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar Hari ini saya melakukan operasi pemberantasan premanisme